Hingga minggu pertama September ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Lebong masih melakukan pembahasan terkait perubahan APBD tahun 2023. Dari pembahasan sementara, Pemkap mengklaim besarnya defisit mencapai puluhan miliar rupiah. Disampaikan Sekretaris Daerah Lebong Mustarani Abidin yang juga Ketua TAPD, Untuk RKPD perubahan APBD tahun 2023 sudah selesai. Saat ini TAPD sedang melakukan pembahasan di intren TAPD untuk melihat jumlah pendapatan yang masuk hingga Desember 2023 mendatang. Ada sejumlah sektor yang pendapatannya tidak sesuai dengan realisasi. Salah satunya sektor pendapatan tuntutan ganti rugi atau TGR. Pemkap mematok TGR cukup besar, sedangkan realitanya Pemkap Lebong berdasarkan pemeriksaan BPK tidak mencapai 30 miliar TGR. Sementara dari sisi belanja, Pemkap Lebong membutuhkan anggaran untuk KPU dan Bawaslu serta TPP ASN yang masih membutuhkan sekitar 15 miliar rupiah. Diakui sekda, secara keseluruhan masih terdapat defisit sebesar 44 miliar rupiah. Ya, kemudian ada yang memang urgent untuk kita masukkan, ada yang memang bisa diputar di dalam dari masing-masing OPD itu. Nah ini yang masih kita pilih-pilih, mana yang urgent. Tentunya seperti kekurangan honor perangkat di kelurahan misalnya atau di kecamatan. Nah itu yang masih kita pilih, mana yang penting, mana yang enggak. Atau mana yang bisa kita tunda untuk Murni 2024, itu masih kita pilih. Untuk pergeserannya belum tahu berapa. Meski demikian, Mustarani menegaskan usulan KUA PPAS atau Flapon Anggaran oleh TAPD ditargetkan masuk pada pertengahan September ini ke DPRD Lebong. Sehingga nantinya di tingkat banggar, kedua lembaga ini akan menyisir sejumlah anggaran agar mencukupi alokasi kegiatan yang sudah terprogram.